Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners Berjumpa lagi di video kali ini Insyaallah kembali kita akan informasikan Berita-berita terupdate mengenai UFC Dan kalian yang punya pertanyaan Masukkan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan Seperti biasa tulis di kolom komentar Insyaallah kita akan jawab di kesempatan video-video selanjutnya Selamat dengarkan Fight termuda MMA Usman Nurmagomedov akhir-akhir ini menjadi nama besar yang populer di industri MMA Di usian yang sangat muda yaitu 24 tahun Telah menjadi juara di kelas ringan Bellator Usman Nurmagomedov merupakan petarung MMA asal Dagestan Rusia Yang dikenal sebagai Land of Warriors Yang telah melahirkan jagoan-jagoan hebat seperti Habib Nurmagomedov Yang juga dikenal sebagai saudara sepupu Usman Nurmagomedov Usman Nurmagomedov lahir pada tanggal 17 April 1998 Di kota Kizilyurt, Republik Dagestan Dan merupakan adik kandung dari Umar Nurmagomedov Sejak kecil Usman Nurmagomedov sudah berada dalam didikan almarhum ayah Habib Nurmagomedov Abdul Manaf Nurmagomedov yang merupakan pamannya Dan dari sinilah dia mengenal dunia mix martial art bersama dengan kakaknya Umar Nurmagomedov Belajar gulat gaya bebas Kemudian beralih mempelajari Muay Thai untuk beberapa waktu Setelah memutuskan kembali ke Makacikala dan kembali berlatih gulat gaya bebas Di kem milik Abdul Manaf dan dilatih langsung oleh Habib Nurmagomedov Usman saat ini bertarung di promosi saingan UFC Belator Ketika ditanya kenapa memilih berkarir di Belator Usman dengan santenya mengatakan bahwa di UFC Sudah banyak nama Nurmagomedov Jadi dia lebih memilih Belator untuk mewujudkan mimpinya menjadi fighter sukses Habib Nurmagomedov dan Islam Makachev Meski begitu tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Usman Nurmagomedov bisa menjara UFC Dan bergabung dengan petarung-petarung top dunia di UFC Usman memulai karir MMA profesionalnya pada 26 Maret 2017 Di ajang Moscow Pankration Federation Young Talent of Russia, Asia dan Eropa melawan Imran Abdif Dan berhasil mencatat kemenangan pertamanya dengan kuncian arembar di ronde pertama Pada tahun selanjutnya Tepatnya 14 Desember 2018 Usman melakoni pertarungan keduanya melawan Dmitry Baristovsky Dalam ajang Battle on Volga VIII Dan berhasil meraih kemenangan keduanya Dengan penghentian dokter di ronde pertama Setelah lawannya mengalami pendarahan parah di bawah matanya Dua pekan setelah pertarungan tersebut Usman kembali naik kering pada tanggal 28 Desember 2018 Dalam pertarungan ketiganya ini Usman melawan vektor asal Jepang Issei Moriyama dalam event Brave CF21 Yang diselenggarakan di Saudi Arabia Dan Usman kembali meraih kemenangan manis dengan TKO di ronde pertama Dua bulan setelah pertarungan ketiganya Tepatnya 17 Februari 2019 Usman kembali naik ke oktagon dengan melawan vektor asal Kamerun Rominjia Dalam event Battle on Volga IX Dimana dalam pertarungan ini Usman seperti biasa Tidak memberi ampun kepada lawannya Dan meraih kemenangan keempatnya melalui kuncian rare neck choke di ronde pertama Tiga bulan setelahnya Tepatnya 3 Mei 2019 Usman Nurmagomedov kembali bertarung dalam event Gorilla Fighting Championship Yang sekarang berganti nama menjadi EFC Atau Eagle Fighting Championship milik Habib Nurmagomedov Bertajuk GFC 11 Usman Nurmagomedov berhadapan dengan vektor asal Brazil Gabriel Baino dan lagi-lagi Sangat mudah bagi Usman menyelesaikan lawannya di ronde pertama dengan TKO Dua bulan setelahnya Tepatnya 28 Juli 2019 Usman kembali menjajal Oskadon dalam event GFC 15 Melawan vektor asal Rusia juga yang bernama Ruslan Hisamuddinov Kali ini Usman harus bertarung tiga ronde penuh Namun tetap saja Usman kembali menang dengan keputusan juri Di pertarungan keenamnya terjadi pada 27 September 2019 Dalam event GFC 17 Menghadapi vektor sangar asal Kyrgyzstan Kazim Zahangirov Dan lagi-lagi menang di ronde kedua dengan kuncian Gwil Tinchou Dua bulan setelahnya Tepatnya pada 29 November 2019 Usman kembali menambah rekor kemenangannya menjadi 8-0 Setelah mengalahkan vektor asal Ukraina Roman Golovinov dengan TKO di ronde pertama dalam gelaran event UAE Warrior 9 Di Uni Emirat Arab Tiga bulan setelahnya Usman kembali lagi di awal tahun 2020 Tepatnya 9 Februari Usman berhadapan dengan vektor senegaranya Ruslan Tuyakov dalam event GFC 24 Dan kembali meraih kemenangan setelah mengkao lawannya Dengan serangan lutut di ronde kedua Empat bulan setelah kemenangan kesembilannya Usman kembali naik ke Oskadon pada 31 Juli 2020 Dalam event UAE Warriors 12 Melawan vektor asal Finlandia Jerich van Strom Dan menang lagi di ronde pertama dengan serangan pukulan dan elbow Pertarungan kesebelasnya Terjadi dua bulan setelahnya Tepatnya 9 September 2020 Dalam event FNG GFC Abdul Manab Nurmagomedov Memory Tournament Menghadapi vektor senegaranya Sviatovlav Sabanov Dan berhasil memenangkan pertarungan di ronde kedua dengan KO Setelah kemenangan tersebut Tepatnya 2 April 2021 Usman Nurmagomedov memulai debutnya di ajang Bellator Menghadapi vektor asal Amerika Mike Hamal Dalam event Bellator 255 Dan berhasil memenangkan pertarungan setelah bertarung selama tiga ronde Dengan keputusan Dewan Juri Tiga bulan setelah kemenangan tersebut Tepatnya 31 Juli 2021 Usman kembali menambah koleksi kemenangannya dengan KO Manis Saat menghadapi vektor asal Amerika Manny Muro di ronde pertama Dan berhasil menambah koleksi kemenangannya Menjadi 13-0 Masih di tahun yang sama Tepatnya 23 Oktober 2021 Usman Nurmagomedov kembali bertarung Dengan menghadapi vektor yang bernama Patrick Pitela Dalam event Bellator 269 Dan seperti biasa Usman tak suka berlama-lama di dalam Oskadon Cukup satu ronde saja Di menit keempat Usman memilih untuk menghabisi Pitela Dengan kuncian Rernakechow Kemenangan keempat belas Untuk Usman Nurmagomedov Sembilan bulan setelah kemenangan tersebut Usman baru kembali bertarung pada tanggal 22 Juli 2022 Dalam event Bellator 283 Melawan vektor asal Amerika Christopher Gonzalez Dalam pertarungan tersebut Usman Nurmagomedov kembali menunjukkan ketangguhannya Gonzalez Yang awalnya ingin lebih dulu menjatuhkan Usman Justru langsung mendapatkan kuncian Guiltin Cuk dari Usman di pertengahan ronde pertama Kemenangan kelima belas Usman Nurmagomedov Yang mengantarkannya maju ke duel Perebutan gelar melawan Raja Kelas Ringan Bellator Patrick Freire Duel tersebut digelar pada tanggal 18 November 2022 Dalam event Bellator 288 Dalam pertarungan ini Usman tidak seperti biasanya Dia kini harus bertarung 5 ronde penuh melawan Freire Sekaligus membuktikan Bahwa dia memiliki kardio yang bagus Untuk bisa bertahan sepanjang 5 ronde pertarungan Dominasi Usman dalam pertarungan tersebut Sangat jelas terlihat Mulai dari ronde pertama hingga ronde kelima Usman terus memberikan tekanan kepada jagoan asal Brazil itu Dan akhirnya Usman Nurmagomedov Berhasil mengalahkan Patrick Freire Dengan keputusan juri Yang menobatkan dirinya sebagai Raja Termuda Bellator Di Kelas Ringan Empat bulan setelah menjabat jadi juara kelas ringan Usman Nurmagomedov langsung mendapatkan tantangan Dari mantan juara kelas ringan UFC Benson Henderson Dalam event Bellator 292 Dalam pertarungan pertahanan gelar pertamanya tersebut Usman Nurmagomedov membuktikan kembali bahwa levelnya Sebagai pertarung muda yang berbakat Tidak perlu capek-capek bertarung Cukup satu tendangan tanda tanya yang mendarat telat Dan menjetuhkan Henderson Kemudian dilanjutkan dengan dominasi ground Yang diakhiri dengan kuncian ronde kecok Usman berhasil menghabisi Benson Henderson Di pertengahan ronde pertama Kemenangan ke-17 Usman Nurmagomedov Di MMA profesionalnya Yang menurut banyak orang Rekor ini lebih mengerikan daripada rekor dari gurunya Habib Nurmagomedov Sekian informasi untuk video kali ini Nantikan video-video selanjutnya Cuma di channel yang tak terkalahkan Tak terbantahkan Undispeded and undivided And undispreketed Salam Just Gandos Selamat menikmati